Intro Bapak Ibu di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa hampir 300 ribu guru di tahun 2021 guru honorer yang tadinya pendapatannya 400 ribu sebulan, 500 ribu sebulan yang sengsara dengan gaji begitu kecil sekarang telah menjadi P3K 300 ribu kapan itu terakhir terjadi? mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi? 300 ribu guru sekarang kesejahteraannya terjamin yang tadinya tidak jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru linduk guru honorer tetapi angka 300 ribu ini tidak kecil dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga jadi saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa untuk bisa mencapai sampai 300 ribu mas Iwan yang menjadi P3K jadi poinnya Bapak Ibu kami menginginkan bantuan dari Komisi 10 untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat terutama yang isu formasi kalau semua Pemda telah mengajukan formasi yang kita inginkan sesuai dengan target kita kita tidak akan ada yang namanya lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi pasti semua yang lolos passing grade langsung menjadi P3K dan sekarang sudah sangat jelas surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci sudah dikunci artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain hanya untuk itu hanya untuk P3K jadi sudah tidak ada lagi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran yang sudah dikunci itu karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain jadi mohon Bapak Ibu dalam sosialisasi ke masyarakat dan juga ke masing-masing Pemda ini bisa ditekankan itu akan sangat membantu konstituen Bapak Ibu di masing-masing dapil dan poin saya yang terakhir adalah untuk mengulangi lagi bahwa posisi kami sangat jelas disini kami berada di sisinya guru honorer yang merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu dan juga tidak harus mengambil tes lagi jadi itulah permintaan kita terhadap perubahan yang kami ajukan kepada Panselnas saya harap ini bisa ada titik temunya dan bisa kita memberikan keadilan bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade di dalam sekolahnya masing-masing terima kasih untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang selalu ada motivasi kenapa guru swasta dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting yang belum saya rasa belum diutarakan disini mengenai hak mereka bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas disini walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbud Ristek bahwa ini adalah keputusan Panselnas dimana ada beberapa pihak posisi Kemdikbud Ristek kami ada di sisinya guru honore artinya apa kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi kita ingin dia tidak harus tes lagi pada saat formasinya keluar dia langsung dapat itu adalah posisi Kemdikbud satu pertama jadinya guru-guru honore di luar para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan sehingga perubahan permen PAN-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi ya itu yang pertama kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi kedua kami mengambil posisi yang sangat jelas juga kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses recruitment ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi 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 dalam bentuk apa afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer bahwa Pemdik Putri Stek hadir di sisinya mereka ini sangat penting tetapi ini adalah keputusan bersama di Pansel Nas jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan Insya Allah kita akan mendapatkan terobosan tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini ya jadinya sekali lagi saya mengulang undang-undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerjasama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian harus bisa diakses dari pihak swasta juga itu adalah undang-undang ASN dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta itu dua hal yang dikunci jadi solusi kita apa tadi yang saya sudah bilang kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu kita berikan kesempatan dan yang kedua yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi pada saat formasinya tiba-tiba keluar dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka ya itu adalah posisi Kemendik Budriste selamat menikmati